Intro Berikut Kristi mendadak menjadi sorotan lantaran kabur dari kesatuan hingga menjadi DPO Polda, Sulawesi Utara Intro Belakangan ia ditangkap di Kemang, Jakarta Selatan di Grand Kemang Hotel Pihak Grand Kemang Hotel menyatakan pernah melihat Brip2Kristi sedang bersama seorang pria di area swimming pool atau kolam renang sebelum ditangkap oleh Polda Metro Jaya Hal itu disampaikan oleh Chief Security Grand Kemang Hotel bernama Jumin Jumin menjelaskan laki-laki yang ia maksud diduga merupakan teman dari Brip2Kristi Pihaknya juga tak bisa memastikan apakah Brip2Kristi menginap sendirian atau tidak Ia mengatakan yang pasti Brip2Kristi menggunakan nama orang lain saat check-in kamar Dikutip dari Tribunus.com Kamis 10 Februari 2022 Jumin tak menyebutkan nama orang yang digunakan oleh Brip2Kristi untuk check-in kamar Sementara itu Front Office Manager atau FOM Grand Kemang Hotel Zahran mengatakan penangkapan itu berlangsung di hari kedua setelah Brip2Kristi check-in di hotel tersebut Brip2Kristi menginap di hotel tersebut sejak hari Minggu 6 Februari 2022 dan seharusnya check-out pada Senin keesokan harinya Namun yang bersangkutan melakukan perpanjangan waktu menginap hingga Senin 7 Februari 2022 siang, Kristi ditangkap polisi Saat ini Kristi berada di peropang Polda Metro Jaya dan akan diperiksa secara kode etik oleh Polda Sulawesi Utara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!